Nakobatul Ashraf disini telah disebutkan Nasab keluarga Azamatkan itu tidak ada Dalam daftar gak diakui Jadi kalau ada orang yang sekarang ini Yang sekarang-sekarang ngaku cucunya Wali Songo Itu gak ada Di Yaman ada Nakobah Asadatul Ashraf, Yaman Nakobah Al-Umbed, Yaman, ada Kalau pusatnya Zurya Imam Hussein, Saidina Hussein itu ada di Irak Makanya kalau ada orang ngaku Zurya Saidina Hussein Tanyakan Punya syahadah ispat nasabnya gak Dari nakobah di Irak sana Saya Ba'ar bin Ali Bin Abdul Rahman Ibn Alwi Ibn Abdul Rahman Ibn Abdul Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad Sumay Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Abdul Rahman Ibn Ali Ambul Faji Ibn Muhammad Ibn Muhammad Soal Qabussoma Ibn Alwi Ibn Abdul Rahman Ibn Isha'r-Rubi Ibn Abdul Rahman Ibn Hussein Sayyidu syarabbi ahli jantah Ibn Fatima Az-Zahra Ibn Muhammad Rasulullah Saya bukan keturunan orang Yaman Tapi saya dapat pengakuan Dari nakobah Alunbet Robito Alunbet Yang ada di Yaman Nah ini coba Ya kan Yaman Nah ini Jordan Suria Kuwait Maroko Walisongo Walisongo Dikatakan Tidak punya Keturunan Ini adalah Sama sekali Tidak benar Jadi kalau ada Seseorang Kalau sudah mengatakan Walisongo Tidak punya keturunan Ini Sungguh Sebuah fitnah Yang Sangat luar biasa Ini bahaya Ngomong kayak begini Ngomong Ngawur Tanpa data Banyak orang sekarang Ngaku Jujunya Walisongo Kalau Walisongo Itu Famnya Az-Zahmat Khan Walisongo Bukan keturunan Wa'alawi Bukan keturunan Qabilah Al-Azahmat Khan Bukan dari Yaman Ya Ingat Walisongo Itu Keturunan Rasulullah Dari Jalur Sayyidina Hasan Ada Yang dari Jalur Sayyidina Hussein Ada Tapi Bukan Dari Keluarga Ba'alawi Tapi Robito Alawiyah Dan Nagobatul Ashraful Gubro Mereka Telah mengeluarkan Surat Ini lembaga resmi Telah mengeluarkan Surat Bahwasanya Tidak ada Anak Cucu Walisongo Bisa gak Membuktikan Kalau Walisongo Itu Memang Tidak punya keturunan Ini jelas Ngawur Kenapa Nah sekarang Logikanya Masa Walisongo Sebanyak itu Mandul Semua Ini kan Sudah gak masuk akal Fitnah Banyak bukti Yang menunjukkan Bahwa Walisongo Itu punya Keturunan Banyak Banyak keturunannya Baik yang Tercatat Maupun Tidak tercatat Walisongo Karena satu rumpun Dengan kita orang Dengan anak Bin Smith Bin Smith Al-Haddad Wali Songo Al-Aidid Tapi beliau-beliau Para wali Songo Gak boleh Ilmu nasab Itu gak sembarangan Nagobatul Ashraf Disini Telah disebutkan Nasab keluarga Azamat Khan Itu tidak ada Dalam daftar Gak diakui Jadi kalau ada orang Yang sekarang ini Yang sekarang-sekarang Ngaku cucunya Walisongo Itu gak ada Sekalipun ada Dari pihak ibu Bukan dari pihak ibu Kalau dari pihak ibu Terputus Tidak ada Dalil yang Kota'i Yang menyatakan Bahwa Semua Penisbatan Nasab Pada Rasulullah Muhammad S.A.W Itu status Kezuriatannya Terputus Gara-gara Melewati Jalur Perempuan Tidak ada Maka jika ada Yang berpendapat Kalau keturunan Yang diturunkan Dari Anak Perempuan Itu terputus Maka sebenarnya Ini adalah Pendapat Warisan Kaum Kafir Jahiliah Nah terus Kok bisa Beb Karena Banyak Anak cucu Keturunan Wali Songo Wali Songonya Habaib Cuma keturunannya Anak cucunya ini Selama Rentan Waktu 500 tahun Mereka tidak Mau menjaga itu Bukan tidak Ada pencatatan Tetap Dicatat Nah terus Selama 500 tahun Itu kemana Perang Mas Wali Songo Perang Anak cucunya Perang Semua Waktu itu Kalau ngaku Jadi Anak cucunya Wali Songo Ditangkap Dibunuh Bukan Tidak rapi Pencatatannya Tapi Tapi karena Memang Zaman dulu Itu kan Penjaja itu Berapa ratus Tahun di Indonesia Itu Belanda Itu Itu Biang Keladinya itu Itu yang Merusak Semua informasi Soal sejarah Wali Songo Banyak sejarah Yang Dirancukan Dikacokkan Oleh Penjaja Mereka Tidak Menjaga Jadi Jangan Salahkan Robito Jangan Salahkan Nagoba Kalau Robito Kalau Nagoba Mengeluarkan Surat Bahwasannya Ya memang Tidak ada Karena Tidak Menjaga Tadi Dan Sekalipun Ada Dari Jalur Anda Mengatakan Selama 500 Tahun Tidak ada Pencatatan Anda Tau Selama Kurn Waktu itu Berapa Leluhur Anda Sudah ada Di Indonesia Leluhur Anda Apanya Belanda Salah 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 Besar Yang Ngomong Bukan Ana Yang Ngomong Bukan Saya Yang Ngomong Bukan Bahar Bismillah Yang Ngomong Robito Alawiyah Mau Protes Protes Ayo Mau Protes Protes Ayo Anda Mengatakan Robito Alawiyah Menangani Semua Jalur Baik Jalur Sayyidina Hussein Maupun Sayyidina Hassan Saya Tanya Kepada Anda Yang Ditangani Ini Zuryah Sayyidina Hassan Sayyidina Hussein Yang Ada Dimana Robito Alawiyah Ini Berdiri Di Indonesia Tahun 1928 Pertanyaannya Sebelum Tahun 1928 Zuryah Zuryah Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Hussein Ini Dicatat Oleh Siapa Robito Alawiyah Di Yaman Itu Gak Ada Ini Yang Ngomong Bukan Saya Dulu Ada Salah Satu Muridnya Habib Ali Al-Mashur Dari Yaman Ke Indonesia Itu Mengatakan Bahwa Di Yaman Tidak Ada Lembaga Atau Organisasi Yang Mencatat Nasad Keluarga Baalawi Keluarga Baalawi Ini Adalah Zuryah Imam Alawi Bin Ubaidillah Yang Ngomong Bukan Saya Yang Ngomong Bukan Bahar Bin Smith Yang Ngomong Robito Alawiyah Mau Protes Protes Ke Robito Ayo Ilmu Nasad Gak 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 Sembara Sembarangan Harus Ada Syahid Harus Ada Saksi Harus Ada Ini Harus Ada Ini Harus Lengkap Sampai Kelimanya Sekarang Saya Tanya Lagi Terakhir Anda Dicatat Di Robito Alawiyah Indonesia Kalau Sudah Dicatat Anda Punya Gak Pengakuan Dari Yaman Di Yaman Itu Adanya Jadi Mencatat Seluruh Zuryah Saidina Hasan Dan Saidina Hussein Yang Ada Di Yaman Sekarang Anda Tercatat Gak Disana Diakuin Apa Gak Disana Jadi Tolong Jangan Mempersempit Ya Jangan Jangan Sempit Pikirannya Mas Zuryah Saidina Hasan Dan Saidina Hussein Yang Menyebar Di Seluruh Belahan Dunia Dicatat Di Jakarta Jadi Pada Dasarnya Lembaga Nasab Itu Hanya Pengen Nasab Yang Ada Itu Dijamin Keabsahannya Dijamin Kebenarannya Kesehehannya Yang Gak Jelas Gak Ada Yang Tercatat Ini Contohnya Bani Wali Songo Yang Ada Di Kesultanan Kesultanan Contoh Kesultanan Cirebon Banten Ini Tercatat Semuanya Bahkan Memiliki Nakobah Sendiri Ada Robitohnya Sendiri Ada 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 Yang Di Luar Kesultanan Misalnya Ada Yang Menjadi Ulama Mendirikan Pondok Pesantren Pesantren Besar Sampai Sekarang Banyak Kek Sekarang Yang Zuriah Wali Songo Kalau Kalau Mesti Ngotot Pengen Jadi Habib Atau Mau Diakui Yaudah Cari yang Jelas Keabsahannya Datang Ke Robitoh Kalau Diakui Diteliti Dengan Benar Benar Yaudah Anak Nggak Mau Jadi Habib Kira Enak Jadi Seluruh Keturunan Beliau Baik Dari Jalur Sayyidin Hassan Sayyidin Hussein Mereka Adalah Sayyid Atau Syarif Namun Tentunya Hal ini Harus Didukung Dikuatkan Dengan Bukti Bukti Autentik Yang Kuat Seperti Wafiqah Nasab Atau Ada Pengakuan Bukti Isbab Dari Nakabah Asad Datul Ashraf Adul Bet Dari Negara Asal Leluhurnya Kalau Leluhurnya Berasal Dari Mesir Harus Ada Pengakuan Dari Nakabah Yang Ada Di Mesir Kalau Leluhurnya Jalurnya Yaman Jadi Harus Ada Pengakuan Dari Nakabah Sadatul Ashraf Yang Ada Di Yaman Kalau Jalurnya Maroko Dia Harus Ada Pengakuan Dari Maroko Sedangkan Habib Habib Ini Adalah Panggilan Yang Asalnya Dari Yaman Dikhususkan Untuk Keturunan Bani Alawi Orang Yang Pertama Kali Dipanggil Habib Adalah Al-Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Lappas Ini Sekitar Tahun 1072 Hijri Atau Sekitar Tahun 1661 Masehi Yang Akhirnya Seluruh Keturunan Bani Di seluruh Dunia Dibanggil Dengan Sebutan Habib Termasuk Yang Ada Di Indonesia Nah Kalau Kita Ingin Mengetahui Keabsahan Seorang Habib Di Indonesia Tanyakan Di Rabi To'alawi Ya Kalau Ingin Mengetahui Keabsahan Seorang Syed Atau Syarif Beda Lagi Man Afdol Siapa Yang Lebih Utama As-Syarif Au Alim Seorang Syed Seorang Habib Atau Orang Alim Syarif Unjah Hilun Habib Bodoh Itu Masih Lebih Utama Daripada Orang Yang Berilun Jadi Hari Ini Banyak Orang Yang Mengaku Sebagai Ahlul Bet Zuriya Rasul Tapi Akhlaknya Jauh Dari Rasul Dia Pakai Itu Pengakuannya Sebagai Ahlul Bet Untuk Menjatuhkan Orang Lain Jatuhkan Ulama Lain Menyangkiti Hati Orang Lain Merasa Paling Suci Merasa Bahwa Nasabnya Yang Paling Suhih Yang Lainnya Palsu Bahkan Majahul Banyak Sekarang Ini Awkola Atau Beliau Berkata Syarif Syarif Wahid Satu Habib Satu Syarif Satu Syait Afdal Min Sabaina Aliman Lebih Utama Daripada Tujuh Orang Alim Kemudian Dengan Modal Pengakuan Sebagai Duriya Rasul Datang Ke Rumah Siapa Macem-macem Dawir Minta Uang Dia Jual Safaat Jual Barokah Banyak Itu Beberapa Kiai Ulama Punya Pesantren Mengaku Zuryahnya Wali Songo Datangin Kamu Punya Enggak Pengakuan Kalau Enggak Enggak Punya Ditempel Ngabis Itu Banyak Terjadi Kalimantan Masa Zuryah Rasul Kayak Gitu Syaraful Ilim Am Syaraful Nasa Bin Nabawi Lebih Mulia Kemuliaan Berilmu Kemuliaan Orang Yang Berilmu Atau Kemuliaan Orang Yang Bersambung Nasabnya Kepada Nabi Muhammad Ya Ini Para Habah Para Ulama Sepakat Maka Para Ulama Menjawab Yang Kedua Yang Lebih Utama Garis Keturunan Itu Zat Gak Bisa Dirubah Zat Darah Daging Sedangkan Yang Pertama Itu Hanyalah Anugerah Pemberian Dari Allah Yang Satu Satu Bisa Ilang Apa Yang Saya Sampaikan Ini Real Saya Tidak Karena Sumbernya Jelas Banyak Teman-teman Saya Yang Kiai Gus Teman-teman Pengusaha Itu Jadi Korban Mereka Cerita Ke Saya Bahwa Begini Begini Saya Bila Jangan Langsung Percaya Dura Rasul Itu Bukan Modal Wajah Tampang Doang Tanya Siapa Yang Ngakuin Dia Saya Takut Kualat Zaid Nanti Saya Nggak Dapat Syafaat Salah Gak Kualat Rasulullah Juga Gak Suka Gitu Itu Bisa Jadi Bukan Ahlul Bet Yang Asli Palsu Tapi Kalau Mau Dibandingkan Mana Lebih Mulia Menurut Ulama Bukan Menurut Anak Adalah Para Habah Kenapa Zaid Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Bisa Mengunggulinya Dan Lebih Utama Dari Lebih Mulia Mana Habah Ibn Dengan Syekh Di Al-Quran Sudah Jelas Inna Akramakum Indallah At Kakum Sesungguhnya Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Adalah Orang Yang Paling Bertakwa Pola Pola Panas Perihal Habib Atau Habai Di Indonesia Terus Menggelinding Liar Dan Semakin Meliber Tak Lagi Soal Asli Atau Tidak Nasab Yang Dipertanyakan Oleh Sebagian Pihak Yang Muncul Akibat Perilaku Sebagian Orang Yang Mengkapitalisasi Gelar Susi Buria Nabi Untuk Kepentingan Dunia Politik Dan Materi Namun Ini Bisa Terlihat Adanya Perang Narasi Antara Dua Kubu Yang Mewakili Terah Bani Alawi Atau Alawiyin Dan Terah Wali Sengo Atau Non Alawiyin Kita Tidak Bermasud Memihak Salah Satunya Namun Sekadar Sebagai Diskursus Demi Mencerdaskan Umat Dan Demi Membuka Titik Terang Kebenaran Namun Sebenarnya Polemik Ini Mencuat Semenjak Dalam Dua Dekade Terakhir Khususnya Pasca Reformasi 1998 Dengan Bermunculannya Sebagian Pihak Yang Menunggang Giglar Suci Keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Untuk Mengeksploitasi Umat Atas Nama Nasab Suci Rasulullah Dengan Membuat Kegaduhan Di Masyarakat Lewat Pola Da'wah Yang Sangat Kentara Tidak Mencerminkan Akhlak Dan Perilaku Ajaran Islam Sebagaimana Ditaladankan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Sebagian Pihak Mengklaim Paling Apsah Mewarisi Nasab Rasulullah Dan Menegasikan Pihak Lain Yang Mereka Juga Yakin Dan Punya Data Fakta Dan Bukti Autentik Bernasab Kepada Rasulullah Pada Pada Puncaknya Salah Salah Satu Habib Bernama Bahar Semit Menyinggung Kentang Wali Songo Melalui Kanal Youtube Pribadinya Sayyid Bahar Bin Sumait Official Bahar Semit Menyatakan Bahwa Wali Songo Itu Memang Hab Baik Tapi Keturunannya Tidak Ada Alias Terputus Tidak Ada Keturunan Wali Songo Dan Kalaupun Ada Maka Itu Dari Pihak Perempuan Atau Ibu Nah Jika Keturunan Dari Pihak Ibu Itu Berarti Keturunan Atau Nasabnya Perputus Kata Bahar Semit Pernyataan Bahar Semit Ini Pun Menuai Kritik Hujatan Kecaman Hingga Perlawanan Narasi Dari Berbagai Pihak Salah Satunya Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten Yang Mengultimatum Dan Siap Mempolisikan Bahar Semit Bila Tidak Meminta Maaf Dan Mencabut Pernyataannya Mengenai Polemik Habaib Ini Kori Internasional Munsyid Musisi Dan Pengusaha Asal Sidoarjo Sayyid Sulficar Bashaiban Al Idrisi Turut Angkat Bicara Melalui Akun Media Sosialnya Di Instagram Maupun TikTok Pernyataan Walisong Sudah Tidak Punya Keturunan Merupakan Fitnah Yang Luar Biasa Dan Itu Berbahaya Jika Ngomong Ngawur Tanpa Data Kata Sayyid Sulficar Sayyid Sulficar Juga Membantah Pernyataan Bar Semit Yang Mengatakan Bahwa Keturunan Walisong Mungkin Mungkin Ada Dari Pihak Ibu Sehingga Terputus Nasab Sebagai Zuryah Nabi Tidak Ada Dalil Yang Kod'i Yang Menyatakan Bahwa Semua Penisbatan Nasab Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Status Keduryatannya Terputus Kera Kera Melewati Jalur Perempuan Kata Sayyid Sulficar Soal Dalil Kod'i Menurut Abdul Wahab Khalaf Kod'i Adalah Sesuatu Yang Menunjukkan Kepada Makna Tertentu Yang Harus Dipahami Dari Teks Ayat Apel Hadis Kod'i Tidak Mengandung Kemungkinan Takwil Serta Tidak Ada Tempat Atau Peluang Untuk Memahami Makna Selain Makna Yang Ditunjukkan Oleh Teks Maka Jika Ada Yang Berpendapat Kalau Keturunan Yang Diturunkan Dari Jalur Perempuan Terputus Maka Sebenarnya Ini Adalah Pendapat Warisan Kafir Jahiliah Lanjut Sayyid Zulfikar Sayyid Zulfikar Juga Membantah Alasan Bahar Yang Menyebutkan Bahwa Keturunan Wali Songo Terputus Karena Mereka Anak Keturunan Wali Songo Tidak Menjaga Dan Mencatat Dengan Baik Dalam Rentang Waktu Sekitar 500 Tahun Sayyid Zulfikar Sendiri Sebenarnya Sudah Kerap Mengulas Dalam Akun Di media Sosialnya Perihal Persoalan Habib Habaib Sayyid Sharif Guriyar Rasul Ahlul Baid Dan Seputar Hal Itu Di media Sosial Sejak Lebih Dari Setahun Lalu Ketika Menjawab Pertanyaan Dari Para Netizen Namun Kali Ini Khusus Polemik Yang Dipicu Oleh Pernyataan Bar Semit Soal Wali Songo Sayyid Zulfikar Merespons Langsung Baik Dari Akun TikTok Maupun Kanal Youtube Pribadinya Lalu Siapakah Sayyid Zulfikar Bashaiban Ini Yang Begitu Lantang Bersuara Memantah Bar Semit Dan Banyak Tahu Soal Nasab Nabi Secara Mendalam Dan Komprehensif Sekadar Mengingatkan Pria Bernama Langkam Sayyid Nikdar Zulfikar Bashaiban Al-Aidrisi Adalah Orang Yang Didapung Menjadi Korik Pelantun Ayat Cusi Al-Quran Pada Puncak Resepsi Satu Di Gelora Diltasi Doarjo Jawa Timur Pada Selasa 7 Februari 2023 Lalu Pada Puncak Perayaan 100 Tahun NU Itu Dirinya Juga Dianugerahi Kesempatan Untuk Membawakan Lagu Berkolaborasi Dengan Sang Maestro Legendaris Indonesia Adi MS Dan Mungkin Sebagian Dari Kita Tak Asing Lagi Salah Satu Putri Sayyid Zulfikar Bashaiban Yakni Penyanyi Lagu-lagu Religi Syarifah Ferial Aisyah Akhilah Zulfikar Bashaiban Al-Idrisi Al-Hasani Atau Yang Sering Dikenal Dengan Fefez Zulfikar Bashaiban Sempat Sempat Menjawab Pertanyaan Netizen Yang Mempertanyakan Tentang Leluhurnya Tahun 1600an Kakek Buyut Saya Sayyid Abdurrahman Bersama Ayahnya Sayyid Abdurrahim Bin Abdullah As-Saudi Al-Jibawi Al-Idrisi Datang Dari Hijaz Atau Mekah Ke Nusantara Niat Berdakwah Di Bumi Pertivi Tulisnya Di Akun Facebook Menurutnya Saat itu Kakek Buyut Datang Ke Nusantara Dalam Keadaan Masih Jomblo Dan Akhirnya Menikah Dengan Gadis Pribumi Hal ini Pula Yang Membuat Darah Keturunannya Memiliki Darah Asli Nusantara Maaf Ya Saya Memang Bukan 100% Arab Ada Campuran Gula Jawanya Makanya Manisnya Agak Gimana Gitu Saya Fefez Zulfikar Yang Melahir Di Bumi Nusantara Suku Jawa Dan Saya Cinta Indonesia Mari Bersama Kita Ciptakan Perdamaian Dan Kasih Sayang Di Negeri Tercinta Ini Imbuhnya Fefez Juga Menjelaskan Jika Ia Tidak Meminta Masyarakat Memanggilnya Sebagai Syarifah Atau Syahidah Meskipun Secara Garis Keturunan Bersambung Hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Saya Pun Tidak Pernah Minta Dipanggil Syarifah Atau Syahidah Atau Apapun Walaupun Ayah Saya Seorang Syahid Atau Syarif Pegas Fefez Zulfikar Lebih Rinci Menjelaskan Bahwa Marga Basya Al-Idrisi Yang Ada Di Akhir Namanya Bukan Ba'alawi Bukan Golongan Habaib Bukan Juga Dari Yaman Tidak Ada Hubungan Sama Sekedar Dengan Robitoh Al-Wiyah Beda Dengan Basya Ba'alawi Al-Yamani Keluarga Basya Ba'al Al-Idrisi Ini Dari Golongan Asyada Al-Asraf Dan Al-Adarisa Golongan Syed Syarif Ketunanan Syedina Hassan Di Maroko Dari Jalur Asyid Syarif Sa'adullah Asyair Bin Syaiban Al-Hasani Dari Tunisia Ketersambungan Sa'af Fefez Zulfikar Dengan Rasulullah Dari Jalur Hassan Putra Fatimah Binti Muhammad Sallallahu 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 Makanya Keluarga Besar Kami Tercatat Di Nakobah Asyada Al-Asraf Persatuan Para Sayid Dan Syarif Sedunia Internasional Di Negara Leluhur Kami Berasal Ada Kurang Lebih 130 Nakobah Di Dunia Bukan Di Robito Al-Aliah Karena Robito Al-Aliah Hanya Mencatat Keturunan Keluarga Ba'alawi Ungkapnya Bagi Fefez Zulfikar Ia adalah tipe orang yang bangga dan bahagia bisa hidup berhukum berdampingan dengan siapapun di Nusantara ini Tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan Tanpa harus menonjolkan nasab atau status sayid atau sayidah Apalagi kewibawaan dengan menonjolkan nasab dan menjatuhkan nasab orang lain Baginya kalau ingin berwibawa harus dengan ilmu dan adab atau akhlak Di Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa Nasab itu ada di darah Bukan di wajah apalagi di jubah Kita terlahir dari nasab apapun Keturunan siapapun Itu adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri Karena manusia tidak bisa memilih harus lahir dari marga Suku atau agama tertentu Tandas Fefez Zulfikar Basyaiban Azmat Han tidak ada urusannya sama saya Saya bukan Azmat Han Kalau Anda memang huria rasul dari Azmat Han Ya buktikan saja Dengan bukti isbat Anda sudah diisbat oleh Nakobah Saadatul Ashraf mana Yang paling enak buktikan di Jordan Di sana itu Ada banyak data-data kuno Dari mana saja seluruh Bani Hashim di sana ada Dan lebih asiknya lagi Kalau sudah diisbat sama kerajaan Jordan Nah itu insya Allah sudah valid Karena apa Di situ ada cek atau tes DNA Jadi kelihatan nanti Anda DNA nya Kemana ya Apakah haplogrupnya itu Sama kode-kodenya dengan Rasul Ada di sana Jadi sekali lagi Itu urusan Anda Bukan urusan saya Saya menghormati siapapun Ada orang yang mengaku Menjadi seorang Sayyid Seorang Habib Seorang Sheikh Seorang Ngakona Bilu Targani Jadi tolong Tanggapi Viti saya Dengan bijak Bukan dengan cara Anak kecil Anda setuju Silahkan Anda gak setuju Monggo Saya gak suka cari rame Ya Saya menjawab pertanyaan orang Itu Kalau Anda ingin buat video sendiri Bikin video sendiri Kalau memang Anda ingin menyanggah Bikin video sendiri Buktikan semua apa yang Anda bicarakan Kuatkan dengan dokumen Dengan bukti-bukti Apa saja yang bisa menguatkan pendapat Anda Salam ta'zim Buat seluruh keluarga Anda Ya Sekali lagi Saya ngomong ini Bukan murni Ya Murni Omongan saya sendiri Saya ngomong ini Karena apa Datanya dari mana Dari keluarga Azmat Han sendiri Ya Dari Zurya Sunan Ampel sendiri Kalau Anda ingin tahu Tak tunjukkan orangnya Bikin ngomong-ngomong Kalau saya karepinti Ya Namanya keturunan itu Ya dari jalur laki Dan jalur perempuan Emangnya bisa keluar sendiri Gak lewat ibu Keluar dari batu Islam itu sangat menghargai perempuan Gak pikir perempuan itu Cuma tempat produksi Keluar gitu saja Yang gak bisa Kalau ada orang gak menghargai perempuan Itu jahiliah Kafir jahiliah Jadi Namanya nasab Keturunan Itu dari jalur laki Dan perempuan Ayatnya sudah jelas Waladhi khalaqa minal ma'i basara Faja'alahu nasabah Nuh Nasab Dari mana? Dari ma' Air Air apa? Air mani Yang punya air mani siapa? Bukan laki-laki aja Perempuan juga punya Jadi Yang namanya keturunan itu Dari pancer laki Dan Pancar perempuan Sama saja Yang awam itu kamu Ngomong Sakarpeudele Dewi Saya sudah menjelaskan berkali-kali Kita pakai logika sederhana saja Di Mekah Itu ada ulama besar Ulama Ahlu sunnah Wal jama'ah Ya Sangat terkenal Masyur Beliau dipanggil dengan Abuya Assyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani Itu Gurunya ulama sedunia Habib itu Banyak yang ngaji Kepada beliau Kok bisa-bisanya Kamu mengatakan Sayyid itu Orang awam Itu gimana Gini loh Saya kasih tau ya Habib itu Panggilan lokal Panggilan lokal Untuk ulama Yang ada di Hadramut Di tempat lain Tidak ada Kalau di Indonesia Itu Kiai Panggilan lokal Indonesia Untuk ulama Itu Kiai Kalau ada Habib Di Indonesia Berarti keturunan Dari Yaman Kalau ada Habib Di Mesir Misalnya Berarti keturunan Dari Yaman Kalau ada Habib Di Mekah Di Madinah Berarti keturunan Dari Yaman Suria Rasul Itu Dari Dulu Sampai Kiamat Itu Panggilannya Sayyid Jadi Walaupun Di Indonesia Ini Ada Seorang Kiai Ada Seorang Sopir Ya Kalau Nasabnya Kerasul Maka Beliau Ini Seorang Sayyid Jangan Ngawur Kamu Kalau Komen Itu Kita Sola Watan Allahumma Salli Ala Sayyid Dina Muhammad Sayyid Nabi Muhammad Itu Nabi Yang disebut Masa Nabi Awam Mikir Loh Nah Ini Yang Bener Saya Sepakat Setuju Dengan Yang Ini Masalah Belakangan Ini Banyak Muncul Ya Kayak Jamur Tiba 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 Banyak Orang Yang Mengaku Sebagai Furya Rasul Mengaku Sebagai Ahlul Bet Yang lucu Hanya Cuma Modal Tampang Doang Padahal Nasab Itu Bukan Di Wajah Nasab Itu Di Darah Bukan Dijubah Bukan Di Imam Jadi Hari Ini Banyak Orang Yang Mengaku Sebagai Ahlul Bet Furya Rasul Tapi Akhlaknya Jauh Dari Rasul Dia Pakai Itu Pengakuannya Sebagai Ahlul Bet Untuk Menjatuhkan Orang Lain Menjatuhkan Ulama Lain Menyangkiti Hati Orang Lain Merasa Paling Suci Merasa Bahwa Nasabnya Yang Paling Soeh Yang Lainnya Palsu Bahkan Majuhul Banyak Sekarang Ini Kemudian Dengan Modal Pengakuan Sebagai Duriya Rasul Datang Ke Rumah Siapa Macem-macem Dawir Minta Uang Dia Jual Safaat Jual Barokah Banyak Itu Sekarang Sudah Bahkan Ada Beberapa Kiai Ulama Punya Pesantren Mengaku Duriahnya Wali Songo Datengin Kamu Punya Enggak Pengakuan Kalau Enggak Enggak Punya Ditempel Yang Abis Itu Banyak Terjadi Kalimantan Masa Duriya Rasul Kayak Gitu Apa Yang Saya Sampaikan Ini Real Saya Tidak Bikin Fitnah Berita Bohong Karena Sumbernya Jelas Banyak Banyak Teman 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 Yang Kiai Gus Teman Teman Pengusaha Itu Jadi Korban Mereka Cerita Ke Saya Bahwa Begini Begini Saya Bila Jangan Langsung Percaya Duriah Rasul Itu Bukan Modal Wajah Tampang Doang Tanya Siapa Yang Ngakuin Dia Saya Takut Kualat Nanti Saya Gak Dapat Syafaat Salah Gak Kualat Rasul Allah Juga Gak Suka Gitu Itu Bisa Jadi Bukan Ahlul Bet Yang Asli Pals Nah Ada Seorang Public Figur Ada Seorang Habib Yang Mengatakan Bahwa Wali Songo Tidak Punya Keturunan Kalaupun Ada Itu Dari Jalur Perempuan Dan Nasab Dari Jalur Perempuan Itu Terputus Tidak Nyambung Wali Songo Dikatakan Tidak Punya Keturunan Ini Adalah Tidak Bener Sama Sekali Tidak Bener Jadi Kalau Ada Seseorang Siapapun Orangnya Apapun Profesinya Kalau Sudah Mengatakan Wali Songo Tidak Punya Keturunan Ini Sungguh Sebuah Fitnah Yang Sangat Luar Biasa Ini Bahaya Ngomong Kayak Begini Ngomong Ngaur Tanpa Data Bisa Membuktikan Kalau Wali Songo Itu Memang Tidak Tidak Punya Ini Jelas Ngaur Kenapa Sekarang Logikanya Masa Wali Songo Sebanyak Itu Mandul Semua Ini Kan Sudah Tidak Masuk Akal Fitnah Itu Satu Kedua Banyak Bukti Yang Menunjukkan Bahwa Wali Songo Itu Punya Keturunan Banyak Keturunannya Baik Yang Tercatat Maupun Tidak Tercatat Yang Tercatat Ini Contohnya Bani Wali Songo Yang Ada Di Kesultanan Kesultanan Contoh Kesultanan Cirebon Banten Ini Tercatat Semuanya Bahkan Memiliki Nakobah Sendiri Ada Robitwah Sendiri Kemudian Ada Ada Juga Yang Di Luar Kesultanan Misalnya Ada Yang Menjadi Ulama Mendirikan Pondok Pesantren Dan Pesantrennya Besar Sampai Sekarang Banyak Kek Sekarang Itu Yang Zuryah Wali Songo Bukan Tidak Rapi Pencatatannya Tapi Karena Memang Zaman Dulu Itu kan Penjajah Itu Berapa Ratus Tahun Di Indonesia Belanda Itu Biang Keladinya Itu Yang Merusak Semua Informasi Soal Sejarah Wali Songo Banyak Sejarah Yang Dirancukan Dikacokkan Oleh Penjajah Bukan Tidak Ada Pencatatan Tetap Dicatat Nah Terus Selama 500 Tahun Itu Kemana Perang Mas Ya Wali Songo Perang Mas Anak Cucunya Perang Semua Waktu Itu Kalau Ngaku Jadi Anak Cucunya Wali Songo Ditangkap Dibunuh Mas Anda Mengatakan Selama 500 Tahun Tidak Ada Pencatatan Anda Kok Tahu Selama Selama Kurun Waktu Itu Leluhur Anda Sudah Ada Di Indonesia Leluhur Anda Apanya Belanda Kok Tahu Itu Ya Salah 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 Besar Jadi Sekali Lagi Saya Sampaikan Bahwa Keturunan Wali Songo Itu Banyak Ya Kalau Sekarang Dihitung Ya Jutaan Mas Baik Dari Jalur Laki Maupun Perempuan Anda Mengatakan Robita Menangani Semua Jalur Baik Jalur Sayyidina Hussein Maupun Sayyidina Hassan Saya Tanya Kepada Anda Yang Ditangani Zuryah Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Hussein Yang Ada Dimana Satu Kedua Robita Alawiya Ini Berdiri Di Indonesia Tahun 1928 Pertanyaannya Sebelum Tahun 1928 Zuryah Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Hussein Ini Dicatat Oleh Siapa Padahal Robita Alawiya Di Yaman Itu Gak Ada Ini Yang Ngomong Bukan Saya Dulu Itu Ada Salah Satu Murid Habib Ali Al-Masyur Dari Yaman Ke Indonesia Itu Mengatakan Bahwa Di Yaman Tidak Ada Lembaga Atau Organisasi Yang Mencatat Nasad Keluarga Ba'alawi Keluarga Ba'alawi Ini Adalah Suriyah Imam Alawi Bin Ubaidillah Nah Sekarang Saya Tanya Lagi Terakhir Anda Dicatat Di Robita Alawiya Indonesia Kalau Sudah Dicatat Anda Anda Punya Tidak Pengakuan Dari Yaman Di Yaman Itu Adanya Nakobah Asadah Al-Ashraf Al-Ubed Jadi Mencatat Seluruh Zuriah Saidina Hasan Dan Saidina Hussein Yang Ada Di Yaman Nah Sekarang Anda Tercatat Tidak Di 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 Jadi Tolong Jangan Mempersempit Ya Jangan 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 Sempit Pikirannya Masa Zuriah Saidina Hasan Dan Saidina Hussein Yang Menyebar Di Seluruh Belahan Dunia Dicatat Di Jakarta Tidak 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 Dalil Yang Kotai Yang Menyatakan Bahwa Semua Penisbatan Nasab Pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Status Kezuryatannya Terputus Gara-gara Melewati Jalur Perempuan Tidak Ada Maka Jika Ada Yang Berpendapat Kalau Keturunan Yang Diturunkan Dari Anak Perempuan Itu Terputus Maka Sebenarnya Ini Adalah Pendapat Warisan Kaum Kafir Jahiliah Jadi Sekali Lagi Jika Ada Yang Berpendapat Demikian Keturunan Dari Anak Perempuan Status Kezuryatannya Terputus Maka Ini Adalah Pendapat Dari Kaum Kafir Jahiliah Yang Demikian Ini Pernah Diabadikan Dalam Syair Mereka Banuna Banu Abnaina Wabanatuna Banuhunna Abna Urijalil Abaid Anak-anak Kami Adalah Keturunan Dari Anak Laki-laki Kami Adapun Anak-anak Perempuan Kami Keturunannya Adalah Anak-anak Dari Laki-laki Yang Jauh Orang-orang Arab Zaman Dulu Zaman Jahiliah Dulu Itu Nasabnya Itu Dicantolkan Ke Ayahnya Makanya Kalau ada Teman Atau Keluarganya Atau Siapa Yang memiliki Anak Perempuan Orang-orang Jahiliah Dulu Itu Mentertawakan Yeay Gak Punya Anak Laki-laki Kapok Kapok Gak Punya Keturunan Akhirnya Kalau Punya Anak Perempuan Dikubur Hidup-hidup Karena Membawa Sial Bahkan Mereka Punya Pendapat Dafnul Banat Minal Mukarromah Mengubur Hidup-hidup Anak Perempuan Itu Adalah Sebagian Dari Kemuliaan Na'udzubillah Min Dhalik Iza Bushiro Ahaduhum Bil Untha Zolla Wajhuhu Muswaddan Wahua Kazim Buka Surat An-Nahl Ayat 58 Jadi Yang namanya Nasab Nasab Itu Ya Keturunan Keturunan Itu Ya Nasab Kenapa Baru Sekarang Muncul Jangan Kaget Kamunya Aja Yang Gak Paham Sejarah Beratus Ratus Tahun Berabad Abad Sebelum Kedatangan Ba'alawi Dari Yaman Para Sayyid Sharif Zurya Rasul Baik Dari Sayyidina Hasan Maupun Keturunan Dari Sayyidina Hussein Sudah Banyak Di Indonesia Dan Mereka Semuanya Membumi Banyak Di Antara Mereka Yang Menghilangkan Gelarnya Menyembunyikan Statusnya Berubah Menjadi Apa Macem Macem Ada yang Berubah Menjadi Ajengan Tuba Gus Kiai Raden Mas Gus Lora Banyak Ini Kalau Dikumpulkan Jutaan Kalau Keturunan Wali Songo Apakah Masih Golongan Habaib Atau Bukan Saya Sudah Beberapa Kali Mengetahui Banyak Keturunan Wali Songo Yang Memiliki Wafiqah Al-Makhtutat Al-Qadimah Manuskrip Catatan Kuno Dan Sudah Banyak Ada juga Yang Diisbat Mendapatkan Syahadah Nasab Dari Nakobah As-Sahadatul Ashraf Negara Asal Leluhurnya Seperti Dari Maroko Dari Bagdad Irak Ada yang Dari Turkistan Dari Kesemuanya Ini Tidak Ada Yang Jalurnya Ke Ba'alam Ya Jadi Mereka ini Zuriya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Jalur Al-Hasani Ya Dan Yang Dari Jalur Al-Husayni Itu Dari Jalur Sajid Musa Al-Qawin Tidak Ada yang Tercatat Sebagai Ba'alam Jadi Mereka Adalah Sajid Sharif Kalau Menurut Nasab Ya Di Jawa Nasab Mereka Adalah Sayyid Sharif Bukan Habai Bukan Habib Makanya Banyak Guriyah Wali Somo Yang Mastur Yang Membumi Ya Tidak Dipanggil Habib Banyak Yang dipanggil Kiai Gus Banyak Ya Tapi Mereka Sejatinya Adalah Seorang Sayyid Sharif Durya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Sallam